Kalau saya lah, seorang tunetra kan dari lahir memang sudah sebegini keadaan saya. Sudah, ya, di kelihatan kurang lah, katakanlah sudah tidak bisa melihat, walaupun ya melihat hanya sedikit kan tidak berarti. Terus, dari umur lima tahun, sudah itu belajar kesenian ini, kesenian tradisional paling. Dari sanalah, saya tahu itu nada yang bagus, nada yang tidak. Kemudian, kuasa dari lima tahun, terus sampai ikut-kut di seke namanya. Seke joget, bisa memainkan gambelan joget juga bisa. Kemudian, ini musik Bali, bagian gambelan tari atau mungkin juga gong gede bisa saya menemukan. Nah, dari sanalah. Kemudian, ya, singkat cerita, tahun 2003, tahun 2001 saya kawin. Kemudian, tahun 2003 saya lanjong di penyebel namanya, di perusahaannya pos saya, tapi waktu itu masih kecil, baru mulai. Kemudian, di sanalah ada sebuah instrumen gambelan dari besi, katanya dibuatnya sendiri. Kemudian, saya coba pukul, suaranya kurang bagus. Makanya, dari sanalah, saya kemudian di ajak kerjasama untuk sebagai itu, sebagai tukang laras. Kalau di, telah di, itu perusahaan-perusahaan bong kan namanya tukang laras. Karena untuk, ya, untuk menyelaraskan nada, nadanya itu, nadanya itu, supaya bagus didengar juga mantap dimaksikan. Wah, kesulitannya kan tentu saja banyak. Karena pakai elat ini kan juga tergolong, ya, berat lah. Kalau sedikit saja, mungkin saya kurang konsentrasi, mungkin tangan akan terpukul. Bahkan itu pernah terjadi. Pernah terjadi, waktu itu, tangan saya, saya pukul ini pakai-pakai ini dah. Mungkin ya, kira-kira 10 hari lah. Kita bisa kerja waktu itu. Dan juga pakai, itu circle, potong bambu pakai mesin, mesin-mesin itu potong bambu. Dan kemudian itu pun, setiap saya ambil pekerjaan itu, saya selalu waspada. Karena itu, kalau sedikit saja, mungkin saya salah. Akibatnya, mungkin akan bisa nawah. Kesulitan saya, mungkin bisa cacat tangan. Kalau sampai tangan ini terpotong, kan otomatis mungkin saya nggak bisa kerja lagi. Kalau misalnya, apa, gangsa yang terbuat dari kerawang, kan itu tidak bisa dipukul. Tidak bisa itu dipukul. Kalau itu dipukul, kan akan patah, kan akan terbuat dari kerawang. Itu harus pakai gerinda untuk nyetelnya. Saya malah kan pejam mata. Mata saya harus dipejamkan kalau itu menghidupkan gerinda, supaya tidak kena serpihan-serpihan bersih itu. Dengan saya untuk menghidupi dua orang anak yang sekarang sudah menginjak remaja. Kalau istri sih sudah, tidak ada mungkin meninggal kira-kira sudah tiga bulan yang lalu, karena akibat itu menerita diabetes. Karena ini besi, karena ini besi kan berarti kalau dari sininya dipukul, dia mengecil. Kalau begini dari sininya, dia membesar. Seperti ini. Seperti membesar suara. Kira-kira di tahun 97, waktu itu kan saya punya ipar, masih diunya masih menjadi kepala desa. Dan saya sering ke sana, sempat saya main-main dengan itu radio-radio komunikasi. Kemudian kan jadi saya merasa senang-merasa senang itu belajar berkomunikasi lewat radio. Dari sanalah saya banyak punya teman dan menyarankan untuk tidak minder sampai sekarang. Seperti itu, lama sekali, saya merasa minder. Dari umur berapa nih, Pak, minder? Dari umur, itu sudah semenjak, dari umur 10 tahun, dari umur 10 tahun sampai, sampai kira-kira 15 tahun dah merasa seperti itu. Tapi waktu Bapak bilang tadi, waktu Bapak sadar bahwa tidak semua orang ternyata seperti Bapak itu, di situ sempat minder juga, Pak? Oh, setelah dikendah? Oh, belum. Karena banyak teman itu senang lah, dikendahnya bergaul dengan saya. Apalagi sekarang pun masih banyak juga teman-teman, atau bahkan masyarakat di sini di penguatan. Jangan juga kasih saran, bagi rekan-rekan yang nasib dengan saya. Bahwa hidup ini perlu perlu periluangan lah. Dan manfaatkan lah mungkin kelebihan yang ada untuk kerja apa saja yang penting bisa menghasilkan sesuatu. Dukan di kepesan dia. Rekan saya yang senasib lah, Tunai Netra yang mungkin saya pesan untuk bisa lah berkarya, sesuaikan kelebihan yang ada. Apa saja pun bisa diserjakan. Dan juga harapan bagi rekan-rekan yang normal tentunya. Apalagi ini saya seperti ini bisa kerja, apalagi kan rekan-rekan yang masih normal itu kan masih banyak lah punya kesempatan. Pas saja bisa dipelajari yang penting dikundi. Itulah harapan. Terima kasih telah menonton!